yang ini juga pertil ini juga sama ini apalagi sudah begitu jelas untuk pertilnya terlihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar rekan di mana saja berada semoga selalu diberi kesehatan dan kelanjaran di setiap aktivitas kembali lagi di channelnya asal serta channel yang membahas seputar peternakan khususnya ayam kampung gaubek kali ini saya berada di depan mesin tetas karena hari ini telur yang kemarin saya masukkan sudah berumur 4 hari untuk cara menerobong telur biasanya dari hari ketiga hari keempat atau hari kelima juga bisa bahkan hari kelima bisa lebih jelas lagi untuk cara merehat pertil atau tidaknya tapi saya biasanya di hari keempat saja rekan rekan dan disini juga sudah saya siapkan wadah untuk telurnya karena kalau kita menerobong telur biasanya telurnya dikeluarkan dulu dari mesin agar suhu mesinnya itu tetap terjaga dan sambil menikmati kopi juga rekan-rekan kalau untuk waktunya waktu untuk penerobong telur tergantung tempat rekan-rekan mau siang ataupun malam sama saja yang penting tempatnya itu bisa gelap agar pertilnya bisa terlihat atau telurnya bisa terlihat pertil atau tidaknya baik kita langsung saja ambil telurnya selamat menikmati seperti ini rekan-rekan dan langsung saja kita matikan untuk lampunya kalau untuk alat penerobong bisa menggunakan HP ataupun center ini juga saya menggunakan HP rekan-rekan sambil di cas juga HP-nya kalau telur yang petnya bagus walaupun ada cahaya seperti ini juga bisa terlihat walaupun tepatnya tidak begitu gelap juga akan terlihat seperti ini ini adalah telur yang kaktil ini juga sama rekan-rekan ini juga telur pertil terima kasih telah menonton! kalau telur yang fertil seperti ini ada gumpalan merahnya bahkan ada yang seperti jaring laba-laba dan kalau misalkan kita goyang-goyangkan seperti ini akan ikut bergerak juga jadi akan bergerak seperti ini tapi kalau rekan-rekan menemukan telur yang fertil seperti ini tapi kalau misalkan kita gerakan tidak ikut bergerak seperti ini kan bisa kita lihat kalau pintik merahnya itu bergerak ini menandakan kalau fertil ini bagus kalau yang gumpalan merahnya itu menempel sebaiknya jangan ditetaskan karena itu kurang bagus rekan-rekan bisa dibilang fertilnya itu mati atau embryonya itu mati dan kalau yang seperti ini kalau ini tidak ada gumpalan merahnya telurnya bening ini menandakan kalau telurnya tidak fertil rekan-rekan kalau misalkan rekan-rekan menemukan telur yang seperti ini rekan-rekan bisa simpan saja atau digoreng juga tidak apa-apa tapi kalau untuk dijual untuk dijadikan obat saya rasa kurang begitu bagus karena telurnya sudah masuk ke masing kertas jadi sebaiknya jangan dijual kita goreng saja kalau telurnya seperti ini dan kita pisahkan kalau semuanya sudah selesai telur ini sudah bisa kita bolak-balikan dan kalau untuk cara pembalikan atau cara membulak-balikan telur menggunakan mesin tertas manual seperti ini nanti akan saya share lagi di video selanjutnya baik rekan mungkin itu saja yang bisa saya share di video kali ini tentang cara menerobongan telur atau cara melihat teksil atau tidak betulnya telur yang kita tetaskan tapi sebelum saya akhiri seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe, share juga kalau video yang bermanfaat dan tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari channel saya kalau ada baiknya silahkan ditiru dan kalau merasa kurang baik silahkan abaikan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!